Untuk kali pertama penampakan kereta cepat Jakarta-Bandung dibuka untuk umum. Beberapa hari yang lalu, Presiden Jokowi meninjau progres terkini pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Provinsi Jawa Barat. Adapun rangkaian kereta itu didominasi oleh warna kuning dan juga putih, kereta cepat IMU terdiri dari 8 kars dalam satu tren set. Nantinya, kereta cepat atau IMU CIT warna kuning ini akan diuji coba oleh Presiden Jokowi dan juga Presiden Xi Jinping. Hingga saat ini, Jokowi mengatakan proyek kereta cepat sudah mencapai 88,8 persen yang artinya hampir 89 persen. Kepala Negara berharap proyek KCJP yang telah mencapai 88,8 persen tersebut dapat meningkatkan mobilitas, daya saing hingga munculnya pertumbuhan ekonomi baru. Selain di dalam negeri, Presiden juga berharap proyek KCJP yang merupakan kereta cepat pertama di ASEAN tersebut dapat meningkatkan konektivitas antar negara di ASEAN. Menurut Presiden, rencana tersebut sudah masuk ke dalam rencana besar ASEAN dalam rangka meningkatkan daya saing kawasan. Presiden juga menegaskan bahwa proyek KCJP ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Meskipun sempat mengalami kendala dalam pembangunan beberapa terowongan, namun Presiden menargetkan proyek tersebut akan mulai beroperasi pada Juni mendatang. Dengan adanya KCJP, diharapkan dapat meningkatkan mobilitas orang dan barang, menemukan ekonomi baru di Jakarta dan Bandung, serta mendorong daya saing yang semakin kuat. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu proyek strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan proyek strategis nasional. Selain itu, pemasangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri sudah selesai sepanjang 17 km dan nantinya kecepatan kereta pada uji coba, yaitu sekitar 60 km per jam. Selain melihat progres dari stasiun TK luar, Presiden juga melihat kereta yang nantinya akan digunakan pada uji coba dinamis di selas-sela perhelatan presidensial G20 pada bulan November nanti. Sebagai informasi, kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan bisa melaju hingga kecepatan 350 km per jam, dan akan memangkas waktu tempuh dari Jakarta ke Bandung menjadi 40 menit. Proyek ini memiliki panjang trase 142,3 km, dengan tipe struktur elevator sepanjang 82,7 km, dan sisanya berupa 13 tonel dan juga subgrade. Kereta cepat ini akan berhenti di empat stasiun sepanjang lintasan, yaitu stasiun Halim yang ada di Jakarta, stasiun Karawal, stasiun Padalaran, dan stasiun TK luar yang ada di Kabupaten Badu. Selain itu, biaya untuk membangun kereta cepat sekitar 85 trili rupiah dan membekak menjadi 119 trili rupiah dikarenakan COVID dan sebagainya. Rencananya, Presiden Jokowi beserta Presiden China Xi Jinping akan melihat langsung progres sekalipun mencoba kereta cepat ini. Jadi bagaimana? Apakah kalian tidak sabar untuk menanti kajik-kajik kereta cepat pertama di Asia Tenggara? Terima kasih telah menonton!